Ini ayamnya, dia menggunakan ayam kampung, jadi memang pas digigit itu dia agak sedikit kayak lebih bertekstur ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu makhluk soto manjar, isinya itu komplit banget. Dari ayam, perkedel, dan macem-macem. Sekarang kita mau meracik dengan bumbu yang udah ada di depan mata kita. Guys, ini menurut aku ya setelah disambelin gini menambah cita rasa, sambalnya sih dia menurut aku non-joke sih. Ya, kayak melengkapi rasa daripada si soto banjar ini. Ya, walaupun dikit tapi udah ngahiungnya, kok mana ngahiung. Wow, abis ditambahin sambal kuahnya, jadi makin pedes dan seger guys. Kenapa ya soto asal suku banjar Kalimantan Selatan ini masih agak sulit dijumpain di Jakarta? Padahal ya guys ya, aku kasih tau ke kamu, semuanya ini rasanya tuh bener-bener beda dari yang lain. Nyoy dan unik banget. Di banjar itu gak cuma ada soto, dia juga punya yang namanya adalah nasi kuning banjar dengan ayam masak habang. Ya, ini terlihatnya emang simple banget ya guys, tapi kita harus mencoba. Ya, ini marik mam, bismillah. Biasanya orang banjar makan nasi kuning sebagai menu sarapan guys. Guys, ternyata rasa nasi kuningnya itu sama seperti nasi kuning yang ada di Jawa dan di daerah-daerah lainnya. Ia copot tuh, sampe copot langsung, sampai lembutnya berarti nih. Iya, coba. Bismillahirrohmanirrohim. Ayam habang khas banjar, atau bisa dibilang rendangnya orang banjar, rasanya gurih dan kaya akan rempah. Aku suka banget sama bu abang ini. Enak kan? So simple, you know? Ayo, bismillahirrohmanirrohim. Duh, jujur Lin, nasi itu pulen. Apelagi ketemu ayam habangnya. Hmm, nyoy banget. Setelah digabungkan guys, ayam bersama nasi kuning dan sisrundeng luar biasa. Eits, jangan dilewatkan nih, telur habangnya juga guys. Sikat! Nah, ini di Banjarmasin juga, atau Kalimantan, itu kita punya sate juga, gak cuma daerah-daerah lain ya. Betul. Ini ada sate ayam bumbu habang. Yuk, tuh. Ayak, ayak. Yuk ah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari, mam. Emang keliatannya mirip banget dengan sate biasa guys. Tapi, rasanya itu benar-benar beda banget. Ini tuh lebih enak daripada sate ayam biasa yang pernah kita makan. Nggak, tapi menurut aku ya, walaupun bumbunya ini pake bumbu habang, tapi tuh hasil akhir rasanya tuh berbeda dengan si ayam tadi. Betul. Dan juga karena si bumbu habang ini udah dikawinkan sama si bumbu kacang. Betul. Dan dia udah dimarinasi. Jadi si ayamnya itu udah dimarinasi sama si bumbu habang. Guys, kalau kalian mau tau alamat dan menu apa yang cek kita makan hari ini, jangan lupa di follow Instagram bikinlaper at bikinlapertransivi. Langsung di follow sekarang ya. Selamat menikmati.